Pemirsa Pendirian Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN sebagai induk lembaga riset memicu polemik berkepanjangan mulai dari penunjukan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN yang dinilai politis hingga dampak negatif dari peleburan banyaknya lembaga riset dalam satu badan. Di awal Januari 2022 juga tersiar kabar seratusan saintis lembaga biologi dan molekuler Eichmann diberhentikan tanpa pesangon. Berita yang sama juga terjadi kepada para riset di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Situasi ini memicu perdebatan keras di ranah publik mereka yang kontra menilai peleburan lembaga-lembaga riset menimbulkan persoalan organisasi yang menghambat masa depan penelitian Indonesia. Selain itu, proses peleburan lembaga riset membuat ratusan peneliti terancam kehilangan pekerjaan mereka. Menyikapi persoalan ini, sejumlah akademisi juga membuat sebuah petisi yang meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan rencana peleburan lembaga-lembaga riset ke dalam BRIN. Bagi mereka, pendirian BRIN ini akan menjadi babak baru bagi pengembangan riset yang terkonsolidasi dan fokus baik dari sisi tujuan. Ini adalah kelompok yang pro terhadap BRIN. Baik itu dari sisi administrasi juga akan jauh lebih baik dan juga penganggarannya. Sementara itu, peleburan sejumlah lembaga riset ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN ini merujuk kepada Pasal 65 Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2021. Pasal ini mengatur tentang integrasi unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEC oleh BRIN. Jadi kalau misalnya pergi sendiri-sendiri juga nggak efektif, nah ini kan supaya juga efisien kan gitu. Berapa lamanya saya mungkin nggak lama itu. Untuk tanggalnya Bapak? Saya nggak tahu tanggalnya, belum tahu tanggal. Baik, pemirsa pembentukan BRIN di luar Kemen Riset dan Teknologi dimaksudkan untuk mengintegrasikan semua kegiatan riset dan pengembangan yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. BRIN akan memegang kendali atas sejumlah lembaga riset, sejumlah tentangan untuk dihadapi, termasuk juga jumlah SDM riset di Indonesia yang kecil jika kita bandingkan dengan negara-negara lain. Kini akan membahas, kita akan membahas lebih jauh tentang hal ini bersama dengan Mas Pung Purwanto, pemimpin redaksi dari Koran Sindo. Selamat sore, Mas Pung. Sore, Mas. Ini rame terus ya, BRIN ya. Betul, betul. Tapi kalau Koran Sindo melihatnya, ini sebetulnya dengan adanya BRIN, peleburan lembaga-lembaga riset, itu ngarahnya ke positif atau? Ya. Jadi, kalau kita mengangkat memang tidak masuk di polemiknya ya, karena polemiknya mungkin itu bagian dari konsolidasi peleburan sejumlah lembaga riset yang selama ini ada di berbagai tempat menjadi satu. Nah, itu memang secara organisasi akan menimbulkan apa namanya, semacam reaksi-reaksi itu sesuatu yang memang wajar. Nah, beberapa kali kita juga mencoba mengangkat bahwa sebenarnya betapa pentingnya riset kita, gitu kan. Kita sudah memiliki riset yang jumlahnya puluhan ribu, tapi memang kita perlu sesuatu yang bisa lebih nendang, gitu. Dan ternyata peleburan BRIN ini menjadi salah satu pintu masuk untuk ke sana. Dan beberapa kali kita juga sudah berbincang dengan kepala BRIN, menyatakan bahwa akan banyak, apa, energinya akan lebih besar lagi kalau semua lembaga riset ini disatukan dalam satu payung, gitu. Tapi kalau tantangan dari riset dan inovasi Indonesia sendiri, nyatanya seperti apa? Nah, kita juga menyoroti bahwa kalau dibandingkan dengan negara ASEAN, posisi kita masih memerlukan banyak kemajuan. Nah, misalnya dari sisi anggaran, kemudian dari sisi jumlah belanja riset yang ternyata juga masih sangat rendah, gitu, dibandingkan dengan negara-negara lain. Apalagi negara-negara yang memang sudah benar-benar memposisikan riset itu sebagai salah satu, apa namanya, tonggaknya kemajuan satu negara. Nah, itu masih sangat jauh. Nah, mungkin dari sisi situ, peleburan menjadi BRIN ini menjadi salah satu cara agar anggarannya naik, kemudian kualitas dan kuantitas risetnya juga naik, dan yang penting lagi untuk melibatkan banyak pihak, gitu. Jadi, tidak hanya peneliti untuk meneliti, tapi memang penelitian ini akan berfungsi untuk meningkatkan nilai tambah dari apa yang sudah kita miliki di sekarang, gitu. Jadi, salah satunya adalah mengundang investasi di riset, investor di riset, dan melibatkan swasta dalam riset, gitu. Nah, selama ini kan swasta sendiri-sendiri, gitu ya, melakukan riset, dan riset ini adalah tidak murah, biayanya mahal untuk produk, misalnya, ya. Dan tingkat kegagalan riset kan juga tinggi. Nah, apa yang dimiliki oleh BRIN dengan segala infrastruktur dan SDM-nya yang luar biasa, bisa dikolaborasikan dalam satu kekuatan itu. Baik, ini kan kalau berbicara tentang, tadi anggaran, ya, ada penambahan sekitar 10 triliun, kalau ini dileburkan, tapi kalau juga menyimak apa yang disampaikan oleh Kepala BRIN, sebetulnya itu masih relatif kecil untuk sebuah negara Indonesia, gitu. Apakah memang bisa menjadi gong juga, gitu kan? Ya, mungkin paling tidak dengan step awal, step dasar lah ya. Kita mulai dengan mulus, nanti mungkin beberapa polemik bisa diselesaikan di internal. Nah, kita langsung gas, tancap gas, fokus. BRIN ini fokus untuk bagaimana mengejar ketertinggalan yang sudah dilakukan. Jadi, apa namanya, saya, kita publik atau meminta agar BRIN segera menyelesaikan persoalan internal di dalam, dan segera untuk seperti tujuannya pendirian BRIN, kita harus bangkit dalam sisi riset dan inovasi. Tapi kalau komitmen dari pemerintah sendiri kan juga seperti apa Anda melihatnya, gitu kan? Betul, kita juga, BRIN tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan dari pemerintah dan DPR, terutama dalam hal anggaran. Karena anggaran kita masih di bawah 1 persen, masih 0,3, 0,1. Yang kalau kita menyimak di negara lain itu, anggaran riset terhadap PDB itu ya 3 persen, 4 persen. Nah, mungkin kita step by step aja. Ya, mungkin BRIN dan terus-menerus melakukan pendekatan dan lobby disamping menyelesaikan masalah internal, bagaimana dukungan dari negara ini benar-benar full untuk riset. Karena saya pikir tidak ada lagi cara, kecuali kita melakukan inovasi dan riset itu untuk meningkatkan daya saing kita. Tapi selain itu juga mungkin yang tadi juga Mas Bung sampaikan ya, bagaimana pengambilan kebijakan itu harus juga didasarkan pada riset-riset. Kan itu juga perlu ada kemauan dari pemerintah. Dari semua pihak sih, Mas. Jadi, kalau hanya penelitian terus kemudian masuk di bawah meja juga percuma. Karena memang menurut Pak Kepala BRIN itu, tingkat kegagalan sebuah riset itu tinggi. Jadi dari 100 persen kegagalan bisa 80 persen. Makanya ini satu skema yang baru menurut saya, yang patut diapresiasi dan masyarakat juga perlu memberikan support juga bahwa riset ini sudah mulai terbuka. Riset itu bukan sesuatu yang elitis, sesuatu yang eksklusif, tapi semua orang bisa melakukan riset. Baik. Tapi setuju tidak dengan kita memberikan kritik bahwa memang sejauh ini riset kita ini masih minim sekali memunculkan sesuatu yang baik? Betul. Nah, setuju. Setuju. Jadi, itu kita juga pernah sampaikan ke BRIN bahwa riset kita ini harus memberi dampak langsung kepada masyarakat. Terutama dari sisi kemudahan untuk kehidupan masyarakat ataupun dari sisi kemajuan industri kita. Baik. Tapi yang menarik kemudian juga ini Koransindo menyebut ada regulasi yang belum konheren. Seperti apa ini perbaikan yang harusnya juga dilakukan? Nah, mungkin dari sisi, ini kan baru tahap awal peleburan, mungkin dari sisi regulasi yang lain bahwa semua komitmen untuk memberikan support terhadap BRIN itu mungkin yang perlu di, baik dari pusat maupun dari daerah. Nah, itu kalau memang benar-benar bisa sinergi dalam satu payung besar, saya yakin di Asia Tenggara kita akan mampu menjadi dominan lah di situ. Tapi tentu yang menjadi kunci di awal tahun ini kan tadi ya, soal dinamika yang terjadi di dalamnya itu yang juga perlu diselesaikan dan kritik terhadap BRIN yang terkesan politis gitu. Gimana itu? Kita pernah sampaikan juga, sebenarnya lembaga politik yang memimpin, atau tokoh politik yang memimpin kementerian restek itu beberapa kali sudah sebelumnya dilakukan. Nah, itu jawabannya. Dan saya pikir itu juga bisa menjadi semacam justifikasi untuk menyatakan kepada masyarakat sebenarnya politik tidak politik itu kita lihat atau kita dari sisi medianya akan melihat dari outputnya nanti seperti apa. Orang boleh datang dari mana saja, tapi kalau memang outputnya nanti memang bentuknya politis akan kelihatan. Jadi, kalau nanti misalnya ternyata setelah ini kan mungkin perjalanan belum ada setahun ya. Apalagi sebelumnya juga kan regulasinya juga banyak tertahan-tahan, nggak jelas lah seperti itu ya. Jadi, kekhawatiran publik itu wajar. Seperti kekhawatiran kita juga sebagai jurnalis wajar. Oh, dulu kita ini pemimpin politik memimpin riset ini bagaimana? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu yang memang BRIN harus proaktif lagi menyampaikan itu, menjelaskan kepada masyarakat tentang peleburan ini seperti apa prosesnya dan saya pikir keterbukaan itu penting dan media dan masyarakat sipil serta lembaga pendidikan juga harus terus-menerus diajak berdialog dengan BRIN agar mereka juga lebih terbuka. Dan ini juga menunjukkan, apa namanya, kita itu tidak politis gitu. Kita itu berjalan berdasarkan, apa namanya, rel yang sudah ditetapkan sebagai riset, badan riset, inovasi. Tapi, mampukah BRIN ini juga bisa menjadi rumah bagi para saintis ya, para peneliti kita karena kita tahu ada beberapa fakta yang menunjukkan bahwa gaji peneliti di Indonesia itu juga tidak bagus-bagus banget gitu. Itu salah satu yang kita sama-sama harus mengetok kepada pemegang kuasa anggaran baik pemerintah dan DPR untuk memikirkan itu. Peneliti dengan gaji yang sekian itu kok rasanya gimana gitu ya. Artinya kita bandingkan dengan tempat lain yang memang posisinya kalau peneliti itu kan warga negara yang memang sangat dihormati. Nah, mungkin dari sini bisa kita jadikan pelajaran bahwa apa sih kuncik sukses negara-negara yang memang sudah maju dengan risetnya. Nah, itu mungkin dan saya pikir apa namanya kalau mau bisa nggak jadi rumah pada seluruh peneliti yang memang punya background masing-masing ya dari sekian lembaga yang digabungkan mungkin perlu waktu dan kalau bisa jangan lama-lama gitu. Waktunya tepat, komitmennya ayo ini Indonesia membutuhkan segera riset dan inovasi ini untuk bersaing di era seperti sekarang ini. Bahkan kalau kemarin ada cerita ada beberapa yang diputus kontrak harusnya juga bisa direkrut tetap ya dalam proyek-proyek yang lain gitu ya. Karena apa namanya, mendidik peneliti itu tidak mudah gitu kan. Butuh waktu dan biaya. Negara pasti akan menyekolahkan banyak peneliti ke sekolah-sekolah yang sangat favorit dan baik. Nah, kayaknya juga jangan disiasiakanlah untuk semuanya proyek pasti ada. Jadi mungkin tinggal konsolidasi internal dari BRIN yang akan kita tunggu dan kita akan pantau terus bagaimana ini akan menjadi energi besar buat daya saing Indonesia. Ya, ini Koran Sindol menyebut BRIN jembatan baru dunia riset dan industri. Hal lain apa yang mungkin ingin disampaikan oleh Koran Sindol? Menurut saya tidak ada pilihan lain, BRIN memang harus menjadi satu-satunya lembaga riset yang terbesar yang dimiliki oleh negara. Dan itu akan menjadi pintu masuk bahwa kita itu, apalagi kita punya kewajiban untuk presidensi G20 ya, tahun 2021 ini tentu akan sangat-sangat berperan penting. Kita akan nantikan tentu saja ya. Bagaimana peran BRIN ada di situ gitu. Dari angka-anggaran kalau digabung sudah besar begitu kan, ya mudah-mudahan saja hasilnya juga nanti bisa besar. Itu yang perlu dijawab oleh BRIN ke depan. Terima kasih. Mas Bung, sudah berbincang banyak sore hari ini. Dan Bumirsa, kami masih akan kembali. Tetaplah di MNC News. Terima kasih.